selamat menikmati tahu Ngoceh itu apa ini jelasin sedikit ya Ngoceh itu apa ya jadi Ngoceh ini adalah singkatan dari Ngobrol Cerdas yang tujuannya adalah memotivasi dan menginspirasi nah program ini merupakan sebuah talk show dengan mengundang tokoh-tokoh inspiratif Indonesia dan episode kali ini Ngoceh episode 17 kita bahas mengenai tentang penanganan kasus korupsi di Indonesia ini berat banget nih tapi menarik untuk kita bahas, ya gak sih, sop-sop nah jelasin sedikit nih tentang Ngoceh Ngoceh ini kolaborasi antara Indonesia Baik dengan kelas bersama nah kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedegah ilmu dan para pencari ilmu nah, sop-sop sekalian untuk Ngoceh ini bisa ditonton melalui IGTV Indonesia Baik.id di Youtubenya Indonesia Baik.id di Facebooknya Indonesia Baik.id dan di Youtube Kelas Bersama juga dan bisa ditonton juga di Facebook Kelas Bersama yang pasti setiap pada hari Rabu jam 7 waktu Indonesia Barat nah, oke sedikit tentang tema kita hari ini mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia ini di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat ya, kita tahu sendiri ya ada Komisi Pemberantian Korupsi atau yang sering kita kenal dengan KPK dan adanya KPK juga nggak membuat para koruptor di Indonesia ini hilang gitu malah kasus korupsi di Indonesia kian terlihat dan pelakunya bisa datang dari berbagai macam kalangan dari pejabat tinggi negara hingga para pegawai negeri sivil nah, hal ini nggak buat banyak orang bertanya bahwa mengapa ada KPK namun masih banyak orang yang melakuin korupsi gitu apa sih yang membuat banyak orang kian sering melakukan korupsi ini nah, maka dari itu dalam rangka memperingati hari anti korupsi seudunia yang jatuh tepat pada tanggal 9 Desember Ngoceh kali ini kembali hadir untuk membahas lebih dalam lagi mengenai separa apa sih korupsi di Indonesia dan bagaimana penanganannya dan Ngoceh episode kali ini saya akan menghadirkan Mbak Kristelina Sitompul yang selaku Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Biro Humas KPK dan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia ini nanti juga bakalan ada sedikit games dan ada hiburan juga dari Mbak Sindi dan sebelum kita panggil Mbak Kristel kita panggil dulu nih Mbak Sindi Hai Mbak Sindi Hai Mbak Sindi Hai Mbak Udah siap buat ngehibur sohabis-sohabis kalian ya Mbak ya? Udah Udah siap ya Mbak Oke langsung aja Mbak ya? Oke Seap-seap sekalian kita sambun Mbak Sindi Oke malam hari ini aku akan bawain lagu nasional yaitu judulnya Ibu Pertiwi Kulihatimu Pertiwi Sedang bersusah hati Ayo matanya berlindung Mbak Sindi 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 Kulullah Sindi Mbak Sindi Mbak Sindi comes to Cipin Menggembirakan ibu Ibu kami tetap cinta Mencana yang setia Menjaga atas kusang Untuk nusah di masa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Kristel Boleh Mbak cerita sedikit di KPK sebagai apa sih Mbak? Ya, aku saat ini memiliki jabatan sebagai kepala bagian pelayanan informasi dan komunikasi publik di Birohumas KPK Oke, belakangan lagi si gue apa nih Mbak? Lagi pandemi ini dan mengingat juga pemilihan serentak Pemilihan serentak Terus hari anti korupsi sedunia Terus Desember itu juga momen hari ulang tahunnya KPK Jadi Desember ini lagi banyak banget kerjaan ya Biasanya kita refleksi sih kalau Desember itu Jadi kita manggil biasanya stakeholder Kayak dua hari ini kita panggil dari toko masyarakat Terus teman-teman media Nama programnya tuh KPK mendengar Jadi kami mendengar apa masukan, harapan, kritik terhadap KPK Karena itu kan Desember ini hari anti korupsi Hari ulang tahun KPK Nah, ada satu lagi nih hari pilka juga Mbak, kita membahas mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia ya Mbak ya Kita mulai dengan pertanyaan pribadi dari saya sendiri kali ya Mbak ya Apa tuh? Seberapa susah atau berat sih Mbak bekerja di KPK Mbak? Aduh, seberapa susah ya? Aku kebetulan sudah cukup lama ya bekerja di sini Jadi, bekerja di sini itu kayak roller coaster Kadang up, kita banyak banget kegiatan Apalagi kalau di Humas ya Misalnya ada penangkapan dan lain-lain Kami tuh bisa-bisa suka tidur di sini Karena kan rata-rata kayak operasi tangkap tangan itu suka malem ya Menjelang subuh Nah, temannya dia udah banyak ngumpul gitu loh Nah, itu tuh bisa sangat capek lah intinya begitu Tapi, apa namanya Di sisi lain tuh Kadang-kadang miris sedih gitu loh Orang kan suka bilang nih Wah, hebat ya nangkep-nangkep orang gitu loh Kami sebagai pegawai tuh di sisi lain ya gitu Sangat miris gitu loh Dari sejak KPK berdiri tuh Ini udah 17 tahun ya 17 tahun KPK berdiri Mungkin Mas Ari juga mikir udah 17 tahun Tapi masih banyak yang korupsi Mbak Kristel gitu Terus ngapain aja KPK Nah, itu gitu loh Jadi, cukup miris ya Karena menangkap orang Terus mereka memakan uang rakyat gitu loh Di sisi lain masih banyak yang pengangguran Apalagi ini tahun pandemi ya Tahun berat banget 2020 ini Untuk kita sebagai warga negara Bahkan bukan Indonesia aja Tapi seluruh dunia Tapi kok masih ada gitu Yang mau untuk mengambil yang bukan haknya Yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat Jadi, kalau mau ditanya Seberapa susah Pengen terus di sini Tapi pengennya tuh udah Nggak ada lagi orang yang korupsi Tapi nggak tahu orang bilang Kayaknya nggak mungkin Mbak gitu Mbak, ini menarik ya 17 tahun KPK udah berdiri Untuk pandangan Mbak Kristel sendiri Gimana sih korupsi di Indonesia saat ini Mbak? Iya, kalau ditanya sampai saat ini Jadi, memang kalau dulu itu ya Kita tuh memang banyak melakukan penindakan Karena kita pikir Gimana caranya orang untuk jerak ya Melakukan korupsi Sambil kita juga melakukan pencegahan Karena orang bilang tuh korupsi itu Kadang bukan cuma niat Tapi emang sekeliling Atau sistemnya itu tuh memaksa tuh Untuk mereka jadinya melakukan tindakan-tindakan korup gitu loh Jadi, selain kita menangkap Kita tuh di pencegahan juga jalan Kayak misalnya kita memberikan rekomendasi Terhadap perbaikan tata kelola Sistem dan lain-lain Karena kami percaya ya Jika dari awal Untuk pengelolaan uang rakyat itu Sudah transparan Dan melibatkan masyarakat Itu celah-celah untuk melakukan tindakan korupsi itu Mungkin pintu-pintunya tuh udah ketutup gitu loh Karena memang sistem itu sudah membuat Orang susah untuk cawe-cawe katanya gitu kan Nah, jadi memang sampai saat ini nih Kalau kita mau bilang Yaudah, lakukan pencegahan aja deh gitu loh Gak bisa juga gitu loh Karena ternyata masih banyak Apa namanya Orang-orang yang memakan uang rakyat yang harus kita tangkap gitu Jadi memang penindakan dan pencegahan itu harus jalan bareng Nah, ada satu hal yang sangat penting Tentang pendidikan karakter gitu loh Nah, ini nih gak bisa gitu loh Secara tiba-tiba ya Jadi kalau kayak kita diajarin hidup jujur Itu kan harusnya keluarga yang sangat berperan penting ya Makanya kami merasa bahwa Kami tuh punya nama program bersama perempuan Saya perempuan anti korupsi Nah, itu kita mengajarkan mereka bahwa Sedari kecil ibu-ibu ini Mengajarkan anaknya untuk hidup jujur gitu loh Bertanggung jawab Karena gak bisa cuma menangkap Akan capek sekali KPK dengan menangkap-menangkap orang Tetapi tidak melakukan program-program pencegahan Nah, dan KPK tuh tidak bisa sendiri Mas Ari Jadi ini harus melibatkan penegak hukum lain Kayak kepolisian dan kejaksaan Kami juga harus melibatkan misalnya kayak hakim Karena yang memberikan keputusan tuh hakim Karena mereka suka bilang nih Kok diputusnya penjaranya pidana cuma 2 tahun sih gitu Atau 5 tahun sih gitu Nah, KPK kan cuma sampai kepada penuntutan Atau menuntut mereka Nah, yang memutuskan itu Teman-teman di Mahkamah Agung gitu loh Jadi memang harus sinergi Lalu bersama guru-guru bahkan Makan kami memasukkan kayak pendidikan Atau kalau dulu tuh Zaman saya pendidikan moral Pancasila ya Kalau sekarang tuh PPKN kayaknya ya Nah, dimasukin di PPKN tuh Tentang bagaimana mereka mencintai Indonesia Bagaimana mereka harus jadi orang jujur Karena generasi-generasi ini telah yang akan menjadi pemimpin Dan kita berharap mereka tidak korup gitu loh Karena kalau kita mikir gini Tadi tuh labunya ini keren banget ya Lihat Ibu Pertiwi gitu Kalau kita cinta Indonesia Gimana sih kita mau bikin Indonesia nangis gitu loh Nah, kebangsaan Nilai-nilai kebangsaan Nilai cinta Indonesia Nilai-nilai itu Yang memang harus bersama-sama Kita apa ya Kita tanamkan Dan itu tidak bisa hanya dilakukan KPK sendiri Jadi kalau lihat Tanya tadi Gimana sih kalau susah ini Masih-masih banyak Tapi kami percaya Dan kami optimis gitu loh Bahwa Gak ada yang mau sih sebenarnya jadi Apa Orang jahat gitu loh mungkin Tapi karena sistem dan lain-lain Ya banyak yang memaksa mereka Untuk bisa melakukan kejahatan Mbak Menging Belakangan Sering terjadi operasi tangan-tangan ya Mbak ya Bahkan level pejabat paling tinggi Malah penanganan kasus korupsi juga makin banyak Ini sebenarnya Seberapa sih kinerja Serta usaha KPK Untuk memberantas korupsi di Indonesia Mbak Selama 17 tahun ini Iya Maaf ya Aku ada suara aja Kedengeran Mudah-mudahan enggak ya Iya Jadi kalau kinerja kami Sebenarnya di tahun 2019 Itu undang-undang KPK itu berubah ya Jadi lebih banyak KPK diminta untuk melakukan edukasi Dan kegiatan-kegiatan pencegahan Dan juga Apa namanya monitoring tentang sistem pemerintahan Makanya KPK itu Banyak juga mengawal pemerintah daerah Saat mereka mulai membuat anggaran dan lain-lain Jadi Gimana dari awal mereka tuh bisa akuntabel dan transparan gitu loh Semua orang harus bisa mengakses Misalnya gini Oke pemerintah provinsi Jawa Timur Punya alokasi anggaran triliun Untuk apa sih gitu loh Misalnya Mas Ari harusnya bisa mengakses nih Oke Mas Ari tinggal di mana di Jakarta ya Oke di Jakarta uangnya untuk apa aja ya gitu loh Misalnya untuk pandemi Terus untuk sekolah Nah itu harus bisa diakses oleh publik luas Sehingga mengawal Apa namanya penganggaran Dan juga penggunaan dana-dana publik itu Bisa dilakukan oleh banyak orang Nah KPK hadir disitu Selain menangkap-nangkap orang KPK juga masuk dimulai proses awal Tadi kan kalau Mas Ari bilang Kita ngomongin dari hulu ke hilir, hilir ke hulu gitu Nah ini kan ujungnya dan ujungnya ini banyak gitu Dan harus melibatkan banyak orang Apa namanya kerja-kerja pencegahan Kerja-kerja pendidikan Kampanye tentang anti-korupsi itu Sehingga masyarakat merasa bahwa Gak cuma gini Oh korupsi urusan orang atas kayaknya Mbak bukan urusan saya gitu kan Suka gitu kan Aku bisa apa? Aku cuma mahasiswa doang di kampus Nah gak jadi gitu lagi Tetapi semua orang merasa bahwa Iya ini pajak-pajak saya dimakan gitu loh Uang yang harusnya bisa buat pekerjaan Bisa membuka akses rumah sakit Saya bisa sekolah Ini sekolah jadi mahal Rumah sakit jadi mahal Berarti saya juga harus ikuti dalam gerakan anti-korupsi Nah hal-hal penyadaran masyarakat seperti itu Yang menjadi PR sekali buat KPK Mbak Kristal dengan banyaknya Case yang udah ditanganin oleh KPK sendiri nih Sebenernya korupsi tuh bisa ada karena apa sih Mbak? Bisa ada karena apa ya? Nah itu bisa ada itu Jadi gini Kalau bisa karena memang niat Jadi mau sistemnya kita kunci Kayak misalnya maling gitu kan Kita udah kunci pintu Dia kan tetep aja tuh punya cara Gimana caranya dia masuk rumah ya Nah itu niat tuh Jadi ada korupsi itu karena rakus Ada korupsi karena memang terpaksa gitu loh Jadi misalnya gini Ya apa namanya Aku ada kebutuhan yang memang Aku gak bisa deh Kalau ngandalin cuma gajiku doang misalnya Kayaknya ini aku harus melakukan sesuatu Nah itu Atau karena sistem Jadi gini Oke Apa Bos saya Menyuruh saya misalnya Memanipulasi kwitansi Misalnya gitu kan Tulisnya segini ya Jangan segitu gitu Nah itu kan Jadi banyak yang bilang Saya terpaksa nih melakukan Karena kalau enggak Saya Nilai saya jelek Atau saya dipecat nih gitu loh Jadi saya terpaksa melakukan Ada yang terpaksa Ada yang niat Karena ada yang memang butuh gitu loh Itu sih ya jenis-jenisnya Itu jenis-jenisnya Kenapa korupsi itu bisa terjadi Mbak ya Iya Sebagai Orang yang bekerja di KPK Mbak ya Tantangan seperti apa sih Mbak Yang dihadapi KPK Dalam memberantas korupsi di Indonesia Mengingat juga beberapa kasus Penyidik KPK yang Mendapatkan ancaman Seperti apa sih Mbak Tantangannya Mbak Iya Apa ya Teman-teman penyidik itu Itu kalau kita tuh disini Diajarin gini Kerja di KPK itu Banyakan Bukan mencari kerja Pada umumnya gitu loh Tetapi Ada ideologi yang memang Kita pegang Sehingga Memang kita bekerja Disini ya Sepenuhnya Itu tidak hanya Sekedar mencari uang gitu loh Karena memang Banyak hal-hal lain ya Jadi Apa ya Waktu Beberapa waktu lalu Misalnya ada pejabat Yang memang terkena gitu loh Dan Dia juga punya power Karena ini kan Korupsi ini Kejahatan berdasi ya Katanya Kejahatan orang-orang berdasi Berarti Kejahatan yang Bukan dilakukan orang Biasa-biasa saja gitu loh Pasti dia punya power Dia punya link Dan lain-lain Nah Tekanan-tekanan itu Cukup banyak Dan bervariasi ya Terutama juga dirasakan Oleh pimpinan KPK Terutama ya Saat menetapkan Seseorang sebagai tersangka Sudah pastilah Namanya tekanan-tekanan itu Banyak gitu loh Tapi Keyakinan itu Dibangun sih Menalui nilai dan budaya Dari KPK sendiri Bahwa Kami semua Harus sadar Bahwa kami bekerja Tidak hanya sekedar Bekerja Ya Menjadi satu nilai kami Adalah religiusitas Jadi di setiap lantai Kalau di KPK itu Akan ada musola Gitu-gitu Apa benar-benar kita Mendekatkan diri kepada Tuhan Dan yang itu tadi Orang biasa saja Di kementerian itu Banyak sekali godaannya Apalagi di KPK Gitu kan Makanya orang nge Apa namanya Orang KPK Gampang juga Kayaknya disuap gitu loh Orang KPK gimana Nah itu yang Kami selalu jaga sekali Apa namanya Nilai etik Kode etik Kami itu cukup berat ya Jadi kalau mau tahu Kode etiknya itu ada di Websitenya KPK Apa yang boleh Dan tidak boleh Dilakukan oleh pegawai KPK Terutama terkait dengan COI Atau konflik kepentingan Jadi misalnya Gak boleh nih Kalau ada yang Saudara aja di sini Itu udah gak bisa gitu loh Mau saudaranya agak jauh Jadi semua orang di KPK itu Rata-rata emang Bukan ada kenalan Atau saudara sama sekali gitu loh Karena itu udah tracking banget Karena takutnya ada Konflik kepentingan kan Gitu sih Membahas mengenai Pemberantasan korupsi Mbak ya Itu kan juga banyak Penekatan karena Masyarakat kita juga Banyak banget lapisannya Dan untuk KPK sendiri Penekatannya Seperti apa Mbak untuk Dapat menumbuhkan semangat Anti korupsi kepada masyarakat Baik Mulai dari anak kecil Hingga orang dewasa Mbak Nah iya Kita tuh ada Namanya tim kampanye Dan tim pendidikan anti korupsi ya Jadi mereka Kita membagi Ada mulai dari usia dini Sampai itu tadi Apa namanya PNS Kuliah dan lain-lain Dari usia dini itu Kita masuk tuh Melalui dongeng-dongeng Jadi kita bikin buku-buku cerita Yang mengajarkan Tentang kejujuran Dan lain-lain Yang kami bagikan itu Kepada TKTK Paut-paut Bahkan kami suka bikin juga Kelas kayak ibu mendongeng Gitu-gitu Karena gini Kalau zaman saya dulu tuh Ada buku cerita Si Kancil ya Si Kancil yang suka mencuri ketimun Gitu loh Tapi Kayaknya dia tuh cukup terkenal Gitu Kita pikir gini Ini apa yang salah ya Mungkin karena dulu Kita sangat suka sama si Kancil yang mencuri ketimun Nanti lama-lama kita jadi mencuri gitu loh Harus diganti deh Si ikon-ikonnya gitu loh Karena kan itu Kayak Apa ya Internalisasi waktu kecil itu Kayak golden age banget buat kita ya Sampai umur 6-7 tahun itu Semua yang dicekokin ke kita Itu yang kita ingatkan sampai dewasa Jadi makanya Penting banget Pendidikan usia dini itu Baik oleh keluarga Maupun oleh Paut-paut atau sekolah Jadi kita Provide Apa namanya Buku-buku Pembelajaran Untuk bisa Mereka mengajarkan nilai-nilai anti korupsi Itu tuh yang jujur Jadi berani jujur hebat Kita gak ngomongin korupsi Kalau bisa jangan pernah Ngenalin kata korupsi Sama anak-anak ya Gitu loh Jangan Yang kita kenalin yang baik-baik aja Yang jujur Dia bertanggung jawab Gitu loh Apa namanya Nah untuk SMP SMA Kita ada lagi pelajarannya Bahkan masuk di beberapa sekolah-sekolah Jadi guru-gurunya juga kita ajarkan Bagaimana mengajarkan mereka Nah di kampus Kita minta mereka untuk beraksi sebenarnya Kayak kita bikin festival film anti korupsi Terus gerakan mahasiswa lawan korupsi gitu loh Jadi ada aksi-aksi nyata yang mereka lakukan Makanya dari situ kita mau bilang Semua orang tuh bisa kok Lawan korupsi Dari medsos aja udah bisa tuh gitu loh Bikin kempen-kempen Misalnya 5 tips Mahasiswa jujur Misalnya gak nitip absen Misalnya kan Itu hal-hal yang ada di sekitar kita Gak ngelanggar lampu merah Misalnya Jangan maju dulu Sebelum lampunya hijau gitu Nah suka gatel nih kita nih maju Nah itu kan perilaku-perilaku Yang kemungkinan besar nanti Di apa waktu dia besar Atau dia memegang suatu jabatan Dia sudah terbiasa melanggar sesuatu gitu loh Jadi kayak gak apa namanya Mahasiswa tuh apalagi Ya itulah Bilangnya kerja kelompok Tapi enggak gitu loh Nitip tugas Dan lain-lain Nyontek Nah itu tuh pelajaran-pelajaran kayak gitu Yang kita masukkan Jadi melalui Apa namanya Hal-hal yang sehari-hari kita lakukan Dan bersama Para pendidik-pendidik kayak guru Terus Pendeta kalau di kerja Terus misalnya Lewat pesantren-pesantren gitu Itu yang coba kita ajarkan sih Mas Ari Oke Mbak Kita sering kali Ngedengar berita bahwa Tahanan korupsi KPK bisa jalan-jalan Bahkan hingga ke luar negeri Bisa nonton pertandingan luar agar Dan juga fasilitas kamar tahanan yang Terkesan mewah Melihat geratan hukum Untuk para napi koruptor di Indonesia ini Ngurung Mbak Kristal Seperti apa Mbak? Nah iya Ini saya jelasin sebenarnya dari awal tadi Bahwa untuk memutus Matarantai korupsi Atau membuat orang Jerat terhadap korupsi ini Bukan cuma kerja KPK sendiri Karena kan semuanya Sudah ada bagian-bagiannya ya KPK menangkap Lalu menuntut Nanti yang menjebloskan ke penjara Itu teman-teman hakim gitu loh Nah setelah dihakim Dia akan sudah masuk penjara Setelah putus di pengadilan Nah itu teman-teman Kementerian Hukum dan HAM Atau bagian lapas tuh yang punya Kan memang kalau koruptor itu Ada lapas khusus ya Suka miskin di Bandung Nah teman-teman juga mungkin Pernah baca tuh Aduh dia kok bisa keluar Seenaknya Dengan dalil dan lain-lain Nah itu masuk dalam Salah satu concern kami Di apa namanya Kajian tentang lapas Makanya kemarin juga Pernah kami OTT juga tuh Kepala lapas suka miskinnya Yang dikasih mobil Sama koruptor Nah yang jadi PR bersama lagi Sebenarnya adalah Soal pemiskinan koruptor Jadi orang-orang suka bilang Gimana caranya ya Biar mereka tuh Kayaknya cuma dihukum Tapi tetap kaya gitu Katanya dan lain-lain Nah itu yang masih menjadi PR ya Bagaimana formulanya Untuk memiskinkan koruptor Nah soal fasilitas dan lain-lain itu Sudah banyak sebenarnya Masukan-masukan dari kami Untuk apa namanya Teman-teman Kementerian Hukum dan HAM Terkait dengan Bagaimana napi koruptor ini Dikelola gitu loh Bahwa orang mikirnya gini Itu maling ayam aja Empil-empilan gitu Di apalapas Kok napi koruptor masih bisa Chatting gitu Tamarnya bagus dan lain-lain Nah itu tadi yang terkait sistem Mas Ari Dan itu sebenarnya bukan ranahnya KPK KPK memberikan masukan Atau memberikan kajian Terkait dengan hal itu Jadi memang ini kayak Memberantas korupsi itu Kayak orkestrasi Jadi ada simfoni-simfoni Dari masing-masing Lalu nanti kita Memang bareng-bareng gitu loh Jadi Memang penegakan hukumnya itu Baik dari KPK Maupun dari Mahkamah Agung Sampai dengan Dia di penjara Itu memang membuat Dia jerak Orang-orang kan suka bilang gini Udah lah dia Kayaknya nggak malu deh Kalau dipanggil KPK Suka dada-dada Katanya gitu Malah bangga Katanya gitu Gimana kalau suruh nyapu jalanan Apa Itu kan KPK Nggak bisa ya Karena hukum kita Tidak mengatur itu Atau yang bilang Hukum mati deh sekalian Nah itu belum bisa juga Gitu loh Di hukum mati di Indonesia Untuk korutor Nah itu ada hukum-hukum Yang mengatur semuanya Cukup miris sih Untuk itu Mas Ari Karena kami susah payah Menangkap mereka Terus kayaknya Baca berita Dia bisa Ini tuh Aduh gimana ya gitu Rasanya Bagaimana kalau misalnya Saya kasih Sedikit ya Mbak ya Menurut Januari 2020 Skor indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun Tahun ini Skor Ya saya bilang ya CPI Mbak ya Iya CPI Indonesia naik 2 poin Dari tahun sebelumnya Menjadi 40 Dan berada di posisi 85 Dari 180 negara Gimana ini tanggapan Mbak Kristel Mbak Iya ini naik 2 poin Dan sebenarnya ini kerja bersama ya Bukan cuma KPK Jadi ada di situ juga Kepolisian Kejaksaan Dan lain-lain Dan skor penyokong skor terbesarnya itu Kalau nggak salah kepastian hukum Nah ini kan CPI ini disokong oleh persepsi masyarakat Terutama terhadap pelayanan publik ya Jadi kayak kemudahan perizinan Nah dengan skor yang naik 2 Itu membuat kita kalau nggak salah Di peringkatnya juga naik ya Dari peringkat Apa namanya 8-9 Jadi peringkat 8-5 Di dunia Jadi skor itu Poinnya kalau nggak salah 0-100 0 sangat korup Dan 100 sangat bersih Jadi tadi Indonesia skornya 38 ya Kalau nggak salah tuh Nah ini adalah kerja bersama yang bagus Kita menunggu skornya di tahun Di awal tahun 2021 nanti Untuk kerja-kerja di 2020 gitu loh Apa namanya Semoga persepsi masyarakat Terhadap kepastian hukum di Indonesia itu Lebih tinggi lagi gitu loh ininya Apa ya Meningkatkan optimis sih Menurut aku ya gitu loh Bahwa si orkestra ini mungkin Sudah mulai harmoni gitu loh Harmoninya sudah mulai terdengar Karena skornya naik Dan yang itu bukan cuma oleh KPK ya Tapi seluruh elemen masyarakat Khususnya di soal pelayanan publik Mbak Kristal dalam memperingati Hari anti korupsi nih Mbak ya Dan kegiatan apalagi yang akan dilakukan Teman-teman KPK untuk Memberantas korupsi Mbak Nah biasanya tuh kami tuh bikin kayak Festival anti korupsi gitu di Tahun-tahun sebelumnya Tapi karena ini pandemi Jadi kita meminta seluruh Kementerian dan lembaga itu merayakan Hari anti korupsi dengan Inisiatif-inisiatif anti korupsi mereka Misalnya mereka membuka kegiatan apalah Yang untuk merayakan hari anti korupsi Dan terkait dengan pilkada Itu isunya mungkin lebih kepada Memilih pemimpin yang jujur gitu-gitu kan Nah untuk festivalnya sendiri Kami akan mengadakan online Di tanggal 16 Desember Jadi itu nanti akan Kemungkinan kita mengundang presiden Untuk bisa memberikan Note atau pesan terhadap Pemberantasan korupsi Dan juga nanti ada beberapa penghargaan Kepada lembaga-lembaga Yang menurut kami inisiatifnya Untuk anti korupsi sangat tinggi Misalnya di pelaporan harta kekayaan Jadi itu kan wajib tuh sama Gratifikasi Gratifikasi ini adalah Lembaga-lembaga yang Apa ya Membuat pengendalian gratifikasi Atas inisiatif mereka Jadi kalau misalnya Dia ke daerah dikasih oleh-oleh Dia laporin ke KPK gitu Misalnya Kayak Jokowi lah Waktu dikasih gitar tuh Kan laporin ke KPK Nah penghargaan seperti itu sama Apa namanya Di tanggal 16 itu nanti Ada juga beberapa Pencinta Apa Pelaku seni ya Yang membuat lagu Puisi Jadi ada Kita tuh Namanya Festival Suara Anti Korupsi Jadi dibikinin lagu Dibikinin film Juga ada Puisi-puisi anti korupsi Gitu sih Mas Ari Oke Lumayan seru yang Mbak Yanto memperhatikan Korupsi ini Cuma lagi Pandemi Lagi Pandemi Sama Apa ya Kita sangat menghargai Para pelaku seni yang Apa Concern terhadap Value dari Anti Korupsi ini sih Dan kita juga punya concern Untuk tenaga kesehatan Oh iya Benar-benar Pemilihan serentak Lebih tepatnya pemilihan serentak ya Mbak ya Apa sih yang bisa diharapkan dari Calon terpilih Calon terpilih nantinya sih Mbak Ya Untuk Pemilihan ini Kita punya Namanya program Pilkada berintegritas Mas Ari Dan itu kerjasama juga Sama teman-teman KPU Dan teman-teman Watchdog khusus untuk Apa namanya Pemilu ini Misalnya kayak Jari Ungu Perludem gitu-gitu ya Mereka juga Sama kita meng-campen Bahwa gimana caranya Mengedukasi Kepada Si calon Maupun Si pemilih gitu loh Jadi calon-calon ini Kita bikin kayak Kriteria calon Yang anti korupsi Misalnya gitu Jadi dia yang Harus melaporkan Harta kekayaannya dengan jujur Punya program-program anti korupsi Nah si pemilih ini Yang juga sangat krusial Harus bisa memilih Pemimpin yang benar Karena Kita punya gini nih Berapa menit sih dibilih itu 5 menit menentukan 5 tahun ke depan Kan gitu Jadi harus benar-benar dipilih Dan memakai hak suaranya Jangan juga tidak Memakai hak suaranya Lalu yang dipilih juga Harus benar-benar Jadi kayak Tolak misalnya Uang gitu-gitu Yang Jangan pernah mau Kita dihargai hanya dengan 50 ribu Abis itu kita Susah sampai 5 tahun ke depan Jalanan tetap rusak Misalnya Gak tersedia lapangan kerja Apalagi pemilih-pemilih muda Yang harusnya sangat Bisa Apa namanya Googling Tau dulu Kenali dulu Calonnya kayak mau Kawin atau punya pacar Itu Pasti kita kulik banget nih Ini siapa sih dia Bapaknya siapa Rumahnya di mana Sukanya apa Hobinya apa Nah kalau bisa dikulik-kulik Bener-bener Sampai tahu Oh kayaknya bener deh Kayaknya bisa memajukan Daerahku deh gitu Apa namanya Punya program Anti korupsi Dan mau Bersikap dengan Amanah gitu loh Memimpin Nah semoga bisa dipilih Jadi di media sosial KPK Sudah ada juga Tips-tips Untuk teman-teman Apa sih kriteria Yang harus dipilih Gitu loh Terus si calonnya juga Kita lakukan Waktu itu Sosialisasi Atau pembekalan Bahwa Ya kalian Punya amanah Memegang uang rakyat Dan lain-lain Ya harus bener gitu Dan si KPU nya juga Bagaimana mereka menyelenggarakan Memang dengan transparan Dan juga bersih Walaupun ini pandemi ya Masa pandemi Mbak Kristal Kedepannya nih Mbak Dengan Gampangnya Masyarakat mengakses informasi Mbak Ya Akankah Korupsi Kedepannya Bener-bener Enggak ada Mbak Di Indonesia Kalau bener-bener Enggak ada Itu juga Mimpi Mimpi kami semua ya Di KPK Kalau bisa Di KBB itu Enggak ada korupsi Jadi kalau searching Korupsi Wah tidak ada nih Indonesia Kata-kata itu gitu loh Nah Karena kan kayak Mbak Kristal bilang tadi Kalau Untuk Pemilihan serentak Kita harus kenalin dulu nih Ya bener Pilih kita cari nih Kita searching semuanya Informasi-informasi I track record Ya bener Dan Kedepannya Dengan Literasi Kita yang makin Ya mungkin Saya bisa lihat Makin bagus Kedepannya Apakah Korupsi di Indonesia tuh Bener-bener Gak ada gitu Di Indonesia Optimis aja Mas Optimis Baya kekuasaannya Dengan Aturan-aturan Yang memang mengikat Sehingga Tidak ada celah Karena kan Celah ini ya Yang membuat mereka Untuk bisa Kayak melakukan hal-hal yang Tidak baik gitu loh Tapi Selalu optimis dong Kita selalu optimis Oke Last question nih mungkin ya Kali ya Apa sih Mbak yang bisa dilakukan Masyarakat Atau mungkin anak muda sendiri Untuk dapat Membantu Karena kan Juga memberantas Korupsi Gak cuman dari KPK Apa sih yang bisa dilakukan Soip-soip sekalian Yang nonton OCP 17 ini Untuk bisa membantu Memberantas Korupsi yang ada di Indonesia Ya Di undang-undang Atau peraturan Aku lupa ya itu Jadi ada tuh ini Apa yang bisa Lakukan masyarakat Nah Satu mungkin Melaporkan Jika Mengetahui Dugaan Tindak pindahan korupsi Jadi setiap Konferensi pers Misalnya OTT Kan kita selalu bilang Berdasarkan laporan masyarakat Berdasarkan laporan masyarakat Nah benar-benar yang membantu kami Ya memang Masyarakat gitu Publik yang memang Menginformasikan Nah terus yang kedua Itu Melakukan Apa namanya Kayak edukasi Sosialisasi Dan lain-lain Tentunya selain Dirinya sendiri Pun harus bersih ya Harus bersih Lalu dia bisa Membuat forum-forum Anti korupsi Kayak teman-teman mahasiswa itu Ya aku bilang tadi Biar bisa bikin lagu Bikin film Gitu loh Apa namanya Atau bikin kampanye-kampanye lain yang Mendukung gerakan anti korupsi Nah terus Para keluarga muda Juga bisa Meminta Mendidik Mendidik anaknya Dari mulai keluarga Dari mulai kecil Untuk Hal-hal baik lah gitu loh Soal hidup jujur Dan lain-lain Semua bisa berperan Apalagi Para petinggi-petinggi Yang ada pada jabatan publik ya Dengan Mereka tuh kan Apa ya Menyebutkan janji Jabatan ya Saat di Nantik Dan salah satunya adalah Untuk mensejahterakan rakyat gitu loh Untuk benar-benar memegang amanah Ya udah Kalau dia stick dengan kata amanah itu Harusnya dia Tidak akan Bisa Apa namanya Membuat sakit hati Publik Atau masyarakat Karena dia Memegang amanah pada jabatan itu Itu sih Mbak Peran masyarakat Bisa membantu itu Atau ada platform khusus nggak Untuk melaporkan Misalnya Masyarakat ingin Melihat Ada Kasus korupsi ya Dia ingin melaporkan itu Ada platform khususnya nggak Ada Jadi kita tuh Ada pengaduan masyarakat Namanya Bagian pengaduan masyarakat Itu ada beberapa platform Ada mulai dari SMS Ada SMS Terus ada namanya KPK whistleblower system Nah ini Kan kalau mengadu tuh Kami melindungi Si pengadu ya Sebenarnya Jadi kalau Dia akan anonim gitu loh Maksudnya Dan hanya KPK yang tahu Dia siapa Kecuali Dia memproklamirkan diri Ya aku baru mengadu nih gitu Oh itu berarti udah Nggak kita lindungi lagi gitu loh Tapi Dia sebenarnya Punya hak untuk dilindungi Oleh KPK Jika dia mengadu Dan memang Dia nggak masih tahu gitu loh Nah makanya Kita bilangnya We should lower kan Si peniluid gitu loh Kita ada platform itu Yang tidak akan Bisa mendeteksi Gimana Selain dengan KPK Jadi identitasnya Sangat tertutup rapat Atau datang langsung Bisa Banyak juga mas Yang datang langsung mas Ke KPK Untuk mengadu Membawa berkas-berkas laporannya Kalau dia udah punya Data ya gitu Atau foto gitu Atau apa Yang bisa menjadi Bukti permulaan Adanya tindak pidana korupsi Jadi bisa datang langsung Bisa lewat SMS Bisa lewat WhatsApp Setidaknya Menginfokan dulu kepada kita Lalu Atau bisa melalui Whistleblower system tadi Yang dia bisa ngisi-ngisi gitu loh Nanti akan ditindak lanjuti oleh KPK Di follow up Oke Nah Mbak Makasih banyak Mbak Udah mau sharing Di Ngoceh episode 17 ini Mbak Dan Sebelum kita mengakhiri Episode 17 ini Ada sedikit games nih Mbak Gimana nih Mbak Kita main games sedikit kali ya Oke oke Jadi Jelasin sedikit Tentang games ini Jadi games ini Pernanyaan yes or no Atau mungkin Dijelasin sedikit Alasannya kali ya Mbak ya Oke Gimana kalau kita mulai sekarang Oke Sekarang Mbak ya udah siap Iya 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 Gak susah-susah kan pertanyaannya Oh easy question Udah malem loh Oke oke Pertanyaan pertama Sudah pernah mendengar mengenai korupsi sejak kecil? No No Enggak dari kecil aku tidak tahu kata-kata itu Aku taunya Sudah kuliah Baru nonton berita Oke next question Dan kesadaran anti korupsi harus ditanamkan sejadi nih Yes banget Harus dari kecil banget Itu apa Kata-kata baik Kata-kata yang memang positif Harus diajarkan dari kecil Oke Pernah yang selanjutnya ya Secara tidak sengaja mendapati kerabat yang melakukan korupsi? Belum pernah Belum no Mudah-mudahan jangan Jangan Oke Pernah yang selanjutnya Pasrah dengan situasi sekarang bahwa semakin marah terjadi korupsi di Indonesia? No of course not Jangan Harus selalu optimis bahwa Indonesia suatu saat nanti emang bener-bener sejahtera dan para pejabat publiknya memang bekerja untuk rakyat Oke Pernah yang selanjutnya nih Hukuman bagi para pelaku korupsi tidak boleh pandang dulu Yes banget Yes banget Mau siapapun dia Tergantung berapa banyak yang dia korupsi ya Jadi makin banyak harus makin tinggi hukumannya Oke Pernah yang selanjutnya ya Pernah terjun langsung mensosialisasikan gerakan anti korupsi ke masyarakat? Yes banget Salah satunya ini Pernah bekerja di hari libur? Of course Of course Karena orang korup suka banyak di hari libur ya Apalagi menjelang lebaran dan hari-hari agama besar lainnya Oh sedikit fun fact ya Mbak ya Iya Oke Pernah yang selanjutnya nih Sering lupa waktu ketika bekerja? Iya Sebenarnya Dan sering gak pulang Oke Jadi curhat Lanjut Gak apa-apa Mbak Curhat juga manusia Oke Oke Pernah selanjutnya Jenuh dengan kegiatan saat ini? No of course Enggak Masih banyak orang korup Kita harus selalu kerja Oke Next question Lebih suka aktivitas di luar ruangan Daripada di dalam ruangan? Ya Lebih suka ketemu banyak orang Ngajak untuk berbuat baik Dan mendukung gerakan anti korupsi Oke Telah berakhir games kita kali ini Mbak All right Terima kasih Ari Keren banget gamesnya Mengakhiri episode 17 kali ini Ada closing statement yang pengen disampaikan ke soips-soips kalian Atau mungkin ada sedikit fun fact Bekerja di KPK seperti apa dan segala macam-segala macam Boleh Mbak closing statementnya? Silahkan Aku closing statementnya ini sih Apa namanya Mengajak Teman-teman yang muda ya gitu loh Untuk bisa Mendukung gerakan-gerakan anti korupsi KPK selalu terbuka Jika ingin melakukan kerjasama dan lain-lain Terkait dengan Kampanye atau gerakan anti korupsi Karena teman-teman yang muda ini Nextnya mungkin akan jadi pejabat-pejabat publik Yang memimpin Indonesia dan duduk pada tampuk-tampuk jabatan tinggi gitu loh Jadi, come on Dari muda bikin hal-hal positif Dimana si Ibu Pertili tuh gak nangis lagi Kalau kata Cindy tadi kan nangis Gitu aja sih Mbak Kristal, makasih banyak Mbak Udah mau sharing-sharing di Ngoceh episode 17 kali ini Terima kasih buat sahabat-sahabat kalian yang udah nontonin Dan melihat kita obrolan mengenai pemberantasan korupsi ini Semoga gak berat ya Omongannya ya Ri Ya, semoga gak berat-berat banget Mbak Semoga bisa kasih sedikit informasi-informasi tambahan buat sahabat-sahabat kalian yang nonton sih Oke Mbak Kristal, makasih banyak sekali lagi Sehat-sehat Mbak di masa pandemi ini Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya Mbak Dah Nah itu ya Sahabat-sahabat kalian Obrolan kita mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia Dan semoga sahabat-sahabat kalian dapat Apa ya, dapat informasi-informasi tambahan sih Untuk ya mungkin bisa membantu KPK sendiri Memberantas korupsi yang ada di Indonesia kali ya Nah, langsung aja Kita panggil Mbak Sindi untuk mengakhiri Ngoceh episode 17 kita kali ini Hai Mbak Sindi Udah siapa sih? Udah Udah Oke, langsung aja Untuk penutupan ini Aku bakal bawain lagu Can Help Falling In Love Enjoy Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton